Jalanan Marki ini Akan menuju ke DDI Bersama bapak-bapak Udah udhan Udah udhan nih Udah udhan Ujan Kita balik Gowes pagi hari ini Di dermaga Kapal penyebrangan Jong Biru Ini lagi menunggu Datangnya Kapal penyebrangan Yang akan membawa Bapak-bapak ini Mengangkut bapak-bapak Menyebrangi untuk menuju ke Kapal Pesiar Dan kita akan Melanjutkan perjalanan ke BDI Tempatan yang memprihatikan Semoga kuat Menampung bapak-bapak Yang akan melintasi Bersama Redurnya Selamat pagi dan salam santun Kembali pada pagi hari ini MGC Majekan Gowes Komunite Akan melintas di Dermaga Raya Yang akan menuju Selat Merican Pada pagi hari ini Satu persatu Pegues-pegues Senior Yang tidak asing lagi Ada Pak Soeharto Mantan Presiden Ada Pak Mubalit Walidayin Ini pejuang Dan Bahri Seteng Dan Pak Misfandi Kali ini tujuan kita Akan menuju Bukit Doho Indah Yang berjarak kurang lebih 30 km Dari Kota Kediri Dan Satu persatu Bapak-bapak Sudah menuju Dermaga Untuk menaiki Kapal Pesiar Demikian yang Bisa saya sampaikan Sekali lagi Salam Dua pedal Satu asfal Dermaga Jong Biru Disitu nampak Apa namanya Jembatan yang Biasa kita lintasi Atau dulunya Kita pakai Itu Jembatan Peninggalan Belanda Yang sudah patah Di tengah Itu ya Dan Kelihatannya Akan dijadikan Museum ini Jadi ini Jembatan Udah Berpuluh tahun Atau mungkin Beratus tahun Ini jembatan ya Dibiarkan begitu Tanpa dirawat Untuk dijadikan Kenang-kenangan Atau Museum Atau nantinya Kedepan Pemerintah daerah Mau Dibuat apa Itu jembatan Dan ini Bapak Enah koda Enah koda Kapal penyebrangan Lagi mempersiapkan Mesin Selamat pagi Sejenak Saya ingin berpose Bersama jembatan Yang Menjadi memoris Di kota Kediri Jembatan Peninggalan Belanda ya Ini Yang sudah Berpuluh-puluh tahun Atau mungkin juga Ratusan tahun ini ya Dan tidak Dirawat Atau tidak Dijamah Pertama sekali Mungkin untuk Kenang-kenangan Atau memorial Di Jembatan Di Jembatan Biru Dan Di Jembatan Ini Jembatan Di Jembatan Penyebrangan Yang akan Mengangkut Bapak-bapak Yang Mau Menuju Ke BDI Bapak-bapak Lagi Siap-siap Tuh Cantik-cantik Oke Ikuti Terus Perjalanan Goes Sabtu hari ini Ke arah BDI Lautan Berantas luas yang membentang luas di sana juga ada itu kapal penyebrangan menunggu penuhnya penumpang samar-samar terlihat gunung gunung wilayah yang masih ditutupi kabut karena juga hujan lagi cepat dan sebentar ya ketika kami sedang di perjalanan berangkat dari pos perdamaian 24 jam pengait kapal mulai dilepas ini kelihatannya mulai dipersiapkan untuk lepas dari dermaga lautan berantas total jenis Jut'nya kerangun gak ponjangu mas nampengen Oh 2017 Berarti 3 tahun Yes, tahun mampah Ini sama Nakodanya ini Persiapan penyeberangan ini Meninggalkan Jermaga Jong Biru Di sebelah sana Kapal yang satunya Sudah merapat Ke Jermaga Jermaga Jong Biru Dari Seberang sana Di Merican Ini ada pengamannya Rel ini ya Rel pengaman Untuk jalur ke Menyeberang ke sana Supaya Praunya tidak hanyut Jadi Arusnya Sungai Brantas Dari selatan Ke utara sana Ini dikasih rel Dari selatan Menyeberangi Lautan Sungai Brantas Dari Jong Biru Ke Merican Sudah sampai Sudah sampai Tepi Ini Traunya Nah Traunya perlahan Menyampai Jermaga Seberang Merapat Merapat Dan kita akan melanjutkan Perjalanan Gues Dari Sabu Bersama Bapak-bapak Yang sudah Duduk Cantik-cantik Nah Duduk Cantik-cantik Ya Bapak-bapaknya Duduk Cantik-cantik Nah Bersana ada Tampak Gunung Wilis Oke Sudah sampai Seberang Dan kita akan Terkemas Perjalanan 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 Terima kasih Jembatan Jembatan di Dermaga Yang sama Kondisinya Memprihatinkan Seperti Di Segang Tanah Tadi Itu Terima kasih lanjutkan perjalanan ke arah GDI ini sudah sampai diceprang ya selamat menikmati masih setia mendampingi master torpedo Pak G yang setia ikut duet hari Sabtu master torpedo terima kasih 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 tutup aja di Lareng Gunung Wilis itu jauh-jauh sana Sampainya di atas bumi Doho Indah Bukit Doho Indah ternyata masih tutup ya karena COVID-19 jadi kita ya cuma bisa istirahat di area pintu gerbang disitu ditulis untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 atau Corona maka warna wisata alam Bukit Doho Indah tutup sementara mohon maaf ya saya maafkan mencoba rute setelah Bukit Doho Indah di paling ke pusata menanjak landai indahnya pemandangan di atas Bukit sana nampak itu di depan tanjaan lagi sekitar 2 meter pemandangannya indah udaranya sejuk cocok untuk gue sih masih bersama senior 2 dan Bahrin ini yuk giri cepat nih giri cepat nih Mbah Rin giri cepat nih ini master terpeda ini pak mandi terus terus mawan tak keselih oke maksudnya jawat nih nah anjak lagi lumayan tinggi lanjian lagi selamat menikmati karena bapak-bapak udah kehabisan tenaga dan mengajak kembali ke kota akhirnya kita-kita juga mengikut nih kembali terhenti sejenak menikmati buah mangga di rumah warga ini sama bapak-bapak nah itu ya lepas lah itu ini manganya disini manganya manganya barusan dipetik dari pohon kalau empat naik dari arah BDI nanti di sekitar situ banyak rumah warga yang lagi dipangin buah mangga ya jadi bisa dimakan di tempat harganya bisa ditawar kalau sudah habis empat sampai lagi bapak Ansari habis empat itu ya tinggal nanti sampai rumah jongkok oke sampai ketemu lagi di pemerintian selanjutnya karena cuaca yang sangat tidak mendukung ya ini mendung sudah berbelayut di langit jadi saya kiri aja untuk video gue sabtu hari ini dan kita akan menuju pulang mungkin ada kesempatan nanti salam santun salam sehat salam sehat jangan호� ahli ya abone 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 Terima kasih.